Intro Halo guys, selamat datang di channel Detektif Yahya Tahun 2018 memang banyak sekali memberikan film-film terbaik Mulai dari film drama, action hingga horror Bulan film Indonesia telah menghiasi bioskop tanah air Bahkan di tahun 2018 sendiri, itu ada 14 film Indonesia yang sudah merahap lebih dari 1 juta penonton Maka dari itu, Detektif Yahya akan membahas 10 film Indonesia terlaris di tahun 2018 Tapi sebelum itu, ada baiknya teman-teman sekalian menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya Agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video baru Intro Pemen kalau tahu Di posisi ke-10, ada film drama biopik tentang mantan gubernur D.K. Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok Film ini menceritakan tentang masa kecil Ahok hingga dia mencalkan diri sebagai bupati belitung timur Di tengah keyakinannya untuk terus maju, ada pihak yang ingin menghalangi dirinya Peran Ahok sendiri jatuh ke tangan host Indonesian Idol, Daniel Mananta Film ini selama penayangannya, mampu merahap 1,46 juta penonton dan merahap 55,9 miliar rupiah Film ini mendapatkan rating 8,9 Jailangkung 2 Berikutnya ada sequel dari film Jailangkung yang pertama tayang di tahun 2017 Dan rilis di hari raya lebaran Film ini menceritakan kelanjutan teror Jailangkung yang belum berakhir dan masih menjadi masalah bagi keluarga Bella Kengirian dan suasana arwah mencegah masih meliputi keluarga Bella Jailangkung 2 berhasil ditonton sebanyak 1,5 juta penonton dan mendapatkan pendapatan kotor sebesar 55,4 miliar rupiah Film yang dimintai Amanda Rollins dan Jeffrey Nicole ini mendapatkan rating 4,8 Nero Sableng 212 Di posisi ke-8 ada film Indonesia pertama yang bekerjasama dengan studio internasional, Nero Sableng, pendekar kapak malut naga geni 212 Film ini adalah sebuah film lagakomedi Indonesia yang diangkat dari serial novel Nero Sableng karya Bastian Tito Ayah dari sang pemeran utama Vino G. Bastian Film ini menceritakan perjuangan Nero bersama teman-teman pendekarnya untuk menyelamatkan kerajaan dan meringkus Mahe Sabirawa yang diperken oleh Yayan Ruhian Film ini dapat merawat 1,55 juta penonton dan mendapatkan rating 7,3 Milly dan Mamet, ini bukan Cinta dan Rangga Film Milly dan Mamet merupakan film komedi romantis dari cerita Ada Apa Dengan Cinta Film ini diproduksi oleh dua rumah produksi handal Indonesia yakni Star Vision Plus dan Miles Film Sebagai pemilik karya Ada Apa Dengan Cinta, keduanya bekerjasama membentuk spin-off dari cerita Ada Apa Dengan Cinta Dimana cerita berfokus pada bagaimana Milly dan Mamet membangun rumah tangga mereka Film yang disukradarai Ernest Prakasa ini mampu merawat 1,56 juta penonton dan mendapatkan rating 7,4 Teman Tapi Menikah Selanjutnya ada film Falcon Features yang bertajuk Teman Tapi Menikah Film drama Garapan Rako Perjanto ini diangkat dari kisah Ayodhya Bin Selamat dan Dito Sersusyon Dan diperankan oleh Vanessa Priscilla dan Adipati Dolken Film Teman Tapi Menikah selalu ditonton oleh 1,6 juta penonton dan merawat pendapatan 61,2 miliar rupiah Film ini mendapatkan rating 7,1 di situs IMDb Asih Berikut ada film spin-off dari Universe Danur, Asih Film ini berlatar 37 tahun sebelum peristiwa di film Danur Film ini menceritakan teror yang dialami Ita, seorang wanita yang hamil tua yang hidup bersama suami dan juga ibunya Teror itu disebabkan oleh hantu bernama Asih, seorang wanita yang baru saja bunuh diri setelah membunuh anaknya sendiri Kisah hantu perempuan ini berhasil ditonton sebanyak 1,71 juta penonton dan merawat 63,4 miliar rupiah Film yang disutradarai Awisuryadi ini mendapatkan rating 5,2 Sidul The Movie Di rutan keempat ada film Sidul The Movie Film ini merupakan kelanjutan dari sinetron fenomenal di era 90-an dan disutradarai oleh Arano Karno Film ini melanjutkan kisah Cinta Dul mengajar Sarah yang dahulu pernah menjadi istrinya ke negeri kincir angin Belanda Film ini berhasil ditonton sebanyak 1,75 juta penonton dan merawat 65 miliar rupiah Film ini mendapatkan rating 7,3 Danur 2 Mada Di rutan ketiga ada film Danur 2 Mada Film ini merupakan sekuel dari film sebelumnya Danur I Can See Ghost Film yang diangkat dari buku karya Risa Saraswati yang berjudul Mada ini menceritakan setahun setel kejadian di film pertama Risa seorang anak indigo yang diperankan oleh Prilly Latukonsina Tinggal bersama adiknya Riri dan tiga teman hantunya Yaitu Peter, William, dan Johnson Yang harus menghadapi hantu yang bernama Elizabeth Film ini berhasil ditonton sebanyak 2,57 juta penonton Dan mendapatkan pendapatan sebanyak 95,1 miliar rupiah Film yang disutradarai Awisuryadi ini mendapatkan rating 5,7 Susana Bernafas Dalam Kubur Di rutan kedua ada film Susana Bernafas Dalam Kubur Film ini mengisahkan Susana dan Satria yang sudah menikah selama 5 tahun tapi belum punya anak Sampai suatu ketika Susana hamil tapi sayangnya Satria harus dinas ke luar negeri Kepergian Satria dimanfaatkan oleh empat karyawannya untuk merampok rumahnya Rencana perampokan tersebut membuat Susana terbunuh dan harus menjadi arwah penasaran dan membalaskan dendamnya Di film ini Luna Maya berhasil menghidupkan kembali sosok legendar dan juluki rantu film horror Indonesia Dengan penampilannya yang sangat luar biasa Film ini mampu merampok 3,3 juta penonton dan mendapatkan rating 5,8 Dilan 1990 Nah ini nih film yang sangat digandungi para remaja-remaja bucin di Indonesia Dilan 1990 merupakan film drama adaptasi novel Fidibike yang terbilang sangat sukses besar Bahkan film ini berada di urutan kedua film Indonesia terlari sepanjang masa Film ini menceritakan kisah pendekatan antara Dilan dan Milya yang diperkenalkan oleh Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilla Sesuai dengan judulnya, film ini mengambil latar tahun 1990 di kota Bandung Kisah cinta dan gombalan dari Dilan berhasil menghipnotis 6,3 juta penonton Dan merauk pendapatan 233 miliar rupiah Film yang disukuradarai, Fajar Bustomi dan Fidibike ini mendapatkan rating 7,4 Nah itu dia doktor dari 10 film Indonesia terlarus di tahun 2018 Buat teman-teman sekalian, jangan lupa tinggalkan komen di bawah untuk request list film-film selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video detektif biaya berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya